Izinkan saya mewakili Partai Demokrat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, dan izinkan saya mewakili Partai Demokrat. Saya didampingi oleh Sekjen Partai Demokrat, Bung Hinca Panjaitan, dan Ketua KPP sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mas Edy Baskoro Yudhoyono. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hari ini, 17 April 2019, kita bangsa Indonesia telah melakukan bagian akhir dari Pesta Demokrasi, yaitu pemungutan suara. Dari pagi sampai dengan siang hari tadi, kita sudah melakukan pemilu secara serentak di seluruh Indonesia, dan Alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia di manapun berada, khususnya kader, relawan, dan simpatisan Partai Demokrat yang telah datang ke TPS dan memberikan suaranya bagi Partai Demokrat, termasuk para calon anggota legislatif demokrat, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten Kota. Tapi kami juga tentu mengikuti perkembangan situasi di mana di sejumlah daerah, termasuk misalnya di Papua, kita mendapatkan laporan, ada masyarakat kita yang belum mendapatkan hak untuk memilih karena permasalahan logistik. Mudah-mudahan segera dihadirkan solusi yang baik agar masyarakat kita, seluruh warga negara Indonesia, mendapatkan hak yang sama untuk memberikan suara dalam pemilu 2019 ini. Yang kedua, kita tahu bahwa sampai dengan malam hari ini, dan terus berlanjut, saat ini kita sedang melakukan rekapitulasi suara. Dan itu dilakukan secara paralel, pertama dengan metodologi quick count, atau hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, yang ditampilkan juga dalam berbagai media elektronik, khususnya televisi yang kita saksikan semua hari ini, tapi juga dilakukan penghitungan secara real, dan itu tentunya menjadi otoritas dan kebonangan penuh dari KPU. Oleh karena itu, Partai Demokrat menyampaikan pandangan bahwa mari kita hargai proses yang berjalan, kita kawal suara, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kecurangan yang terjadi di TPS, maupun di tempat-tempat lainnya dalam proses penghitungan suara ini, dan kita tentunya menghormati sekali lagi proses penghitungan secara kredibel yang dilakukan oleh KPU. Ini juga tentunya untuk memberikan tanggapan, kalau tadi teman-teman wartawan bertanya kepada kami bagaimana sikap atau tanggapan Partai Demokrat terhadap hasil sementara quick count, baik untuk Pilpres maupun Pilek. Pilek, kami dapat tanggapi bahwa sama seperti yang telah dijelaskan oleh kedua kandidat Capres, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk sejumlah petinggi, pimpinan, tokoh partai politik, peserta pemilu, bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi dari KPU. Itu yang terbaik bagi kita semua, termasuk dalam konteks pemilihan legislatif. Dengan demikian akan mengurangi kesimpang siuran berita ataupun terkait dengan hasil yang diraih di berbagai daerah di tanah air. Kemudian jika di dalam proses penghitungan suara ini, kemudian kita mendapatkan, katakanlah laporan atau pengaduan dari siapapun, elemen masyarakat, tentang adanya kecurangan misalnya di sana-sini, maka Partai Demokrat menghimbau kepada siapapun yang menemukan atau mendapatkan indikasi kecurangan tersebut, agar mengumpulkan bukti-buktinya dengan baik. Lalu dilaporkan, dan segala sesuatunya lebih baik, diserahkan ataupun menggunakan jalur hukum. Karena ini adalah negara hukum, maka gunakanlah hukum yang berlaku di negara kita, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dalam pemungutan suara. Yang berikutnya saya menyuruhkan atas nama Partai Demokrat, kepada seluruh kader dan masyarakat Indonesia, agar kita semua dapat terus menahan diri dari hal-hal yang tidak patut untuk kita lakukan, termasuk jangan sampai dalam kesimpang siuran hasil yang belum pasti kita dapat simpulkan, kemudian tersebar hoaks ataupun berita-berita yang tidak faktual, termasuk provokasi yang membentur-benturkan antara kubu-kubu yang berhadapan dalam pemilu ini. Mari kita tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, para elit dan pimpinan partai politik harus menjadi model dan contoh yang baik dalam menyikapi hasil pemilu ini. Dan juga kita tunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan justru semakin matang dan berkembang hari ini dan selanjutnya. Dan tentu kami juga punya hak dan kewajiban moral untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia agar kita semuanya terhindar dari polarisasi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam pemilu 2019 ini. Jangan sampai kemudian masyarakat kita yang begitu heterogen semakin dipisah-pisahkan, dibelah-belah lagi-lagi karena pemilu 2019 ini. Kami tentunya menyerukan kepada kita semua setelah pemilu pasca pemungutan suara ini mari kembali kita duduk bersama sebagai bangsa kembali rukun, kembali membangun suasana yang harmonis dan hentikanlah pertikaian apalagi permusuhan akibat pemilu yang sudah kita lewati bersama. Kita juga berharap bahwa siapapun pemimpin yang terpilih nantinya siapapun wakil rakyat yang terpilih nantinya benar-benar menjadi pemimpin dan wakil rakyat untuk semua karena bagi Partai Demokrat ini adalah prinsip kami Indonesia untuk semua. Kita semua, para pemimpin, para tokoh politik, para wakil rakyat harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua identitas. Kita harus memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang dari mana ia berasal baik itu suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kita tidak ingin terjadi perpecahan di negeri ini. Kita harus kembali rukun dan justru merekatkan kembali tali silaturahim dan ingat lima tahun ke depan tantangannya juga tidak ringan kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan untuk Indonesia lima tahun mendatang. Pada akhirnya, Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen kami sebagai Partai Nasionalis Religious yang insya Allah akan konsisten menjaga NKRI, merawat kebinekaan, menegakkan keadilan, dan selalu mengutamakan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya dan akhirnya kepada seluruh kader relawan dan simpatisan Partai Demokrat Saya mohon agar kita dapat terus mengawal proses penghitungan suara sampai dengan tahap final yang ditetapkan oleh KPU kita berharap bahwa semua suara rakyat tersebut benar-benar dihargai dan benar-benar bisa kita gunakan sebagai modal ke depan dalam pengabdian kita selanjutnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih Wa bilaih taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh